Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru digelar di Aula Graha Paripurna, Kamis Pagi. Rapat ini dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan APB di tahun 2024. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fahdian Syah, mengatakan dari hasil keputusan Raperda tersebut, diharapkan sejumlah sektor bisa ditangani lebih baik lagi diantaranya kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Sementara itu jawaban dari pemerintah Kota Banjarbaru. Yang disampaikan oleh wakil wali Kota Banjarbaru, Wartono mengatakan hal ini merupakan langkah baik, guna bersama mewujudkan Kota Banjarbaru yang sejahtera. Ketua DPRD Kota Banjarbaru yang dimikirkan untuk hasil keputusan Rp. 305 miliar. Cukup besar, makanya memang pembangunan program-program itu mungkin ada yang ditambahkan. Ada juga di, ya ditambahkan beberapa, hampir semua, ya kan. Dari anggaran infrastruktur, ya kan, jenis kesehatan, termasuk juga anggaran BPJS. Bagaimana timur masih tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan rakyat undang-undang yang meliputi aspek banis, aspek material dan aspek kegiatan. Fadlian Syah menambahkan peningkatan pendapatan asli daerah di Banjarbaru bisa digunakan sebaik mungkin mengingat saat ini Kota Banjarbaru sudah menjadi ibu kota provinsi, sehingga dapat menjadi percontohan. Sojianto, Banuat TV, Kota Banjarbaru melaporkan. Untuk perubahan BPJS yang terkiri dari pendapat umum perubahan BPJS. Sampai jumpa di video selanjutnya.